Intro Memasuki tahun 2021, mungkin sebagian dari kalian ingin menjadi seorang entrepreneur atau keluar dari sebelumnya karyawan terus menjadi entrepreneur tapi menurut aku itu kurang pas atau mungkin kalian belum mengerti realitanya menjadi seorang entrepreneur karena ternyatanya tidak seindah yang digembur-gemburkan oleh para motivator ataupun figur-figur yang ada di luar sana karena untuk menjadi entrepreneur itu selain membutuhkan modal yang lumayan banyak, dibutuhkan juga mental nah daripada kalian itu menjadi seorang entrepreneur, aku lebih menyarankan ya itu menjadi seorang profesional atau ekspert dalam suatu bidang karena dengan cara seperti itu, kalian itu ya menurut aku itu jauh lebih aman ya apalagi buat kalian yang memiliki budget yang terbatas ini aku dapat insight seperti ini dari kemarin mengikuti IG Live-nya dari Cik Kris Nali pada saat itu Cik Kris Nali bilang di tahun 2011 pada saat dia menjabat menjadi customer relationship kalau nggak salah di salah satu perusahaan gitu dia gajinya di tahun 2011 itu sudah mencapai 25 juta nah disitu Cik Kris Nali ngomong bahwa kalau kalian itu menekuni suatu bidang tekunilah sampai sedalam-dalamnya jadi tidak menjadi kutu loncat, kutu loncat itu pertama kalian mungkin apply di suatu perusahaan kan jabatannya adalah jabatan manajer, kadang-kadang di manajer produksi gitu tapi di nanti di lain waktu kalian pindah itu jadi di HRD pokoknya lempat-lempat nah itu nggak baik gitu ya, bahkan juga misal kalian bukan menjadi seorang profesional tapi menekuni suatu bidang maksudnya di pengusaha lah freelance atau gitu, nah itu kalian juga jangan menekuninya itu lempat-lempat gitu misal di awal kalian itu menekuninya digital marketing entah Facebook Ads atau Google Ads gitu, kalian perdalami aja gitu jangan sampai di pertengahan jalan itu kalian itu malah pindah misal dari digital marketing tuh tiba-tiba kalian menekuni jadi Bitcoin atau investasi gitu kan, itu kan berbeda gitu jadi menurut aku ya di tahun 2021 ini kalian putuskan aja kalian ini ingin menekuni suatu bidang apa gitu sampai sedalam-dalamnya gitu, nah nanti kalau kalian udah menjadi profesional tentu itu karena jam terbang ya, karena kita melakukan praktek, praktek, praktek gitu nah nantinya juga kalau memang skill kamu, pengetahuan kamu di dalam bidang tersebut itu sudah dalam pasti akan ada banyak orang yang mencari atau membutuhkan kamu ya jadi jangan khawatir, nah gimana caranya ya, ini udah mulai teknis caranya kalian bisa mulailah share di sosial media ya, insight-insitenya sesuai dengan bidang kalian masing-masing, it's okay nah misal nih, seperti yang aku lakukan ya, di awal aku masih terlalu detail banget untuk menjadi entrepreneur-interpreneur gitu tapi kalau kalian lihat sendiri di sosial media aku, seperti di Instagram, di Instagram-nya Fusik itu aku disitu tidak memasang title entrepreneur gitu ya, karena aku memang tidak merasa capable dibilang seorang entrepreneur aku cuma bilangnya digital marketer gitu, jadi kalau orang-orang di luar sana yang membutuhkan insight ataupun jasa digital marketing itu bisa menghubungi aku gitu, dan jasa yang aku tawarkan pun bukan jasa ngiklan tapi jasa konsultasi ya, jadi menjadi lebih spesifik lagi gitu ya, jadi pertama tadi kalian putuskan ingin menjadi seorang profesional di bidang apa lalu bener-bener lah didalami bidang tersebut, lalu mulai praktek ya, praktek sedalam-dalamnya, setelah itu kalian share ya jadi bukan cuma sekedar share dari buku yang kalian pelajari, tetapi memang itu kalian share pengalaman dari kalian praktek karena kalau cuma sekedar dari buku, wah itu nggak bisa guys, karena di lapangan itu kenyataannya banyak sekali fakta-fakta yang itu nanti akan berbeda dari buku gitu ya nah, dari pengalaman kita praktek itu, ketika kita nanti share, itu akan banyak orang yang bisa relate gitu karena kenyataannya ya, dari beberapa video yang aku share di YouTube ini, jadi kalau kalian yang subscribe aku dari awal-awal, itu ada video aku yang menjelaskan cara menggunakan Facebook Ads menggunakan customer list yang sudah kita miliki, lalu jadikan local like nah, di video tersebut itu ternyata ada salah seorang klien yang sudah bayar konsultasi dengan aku ya tapi sebelum dia join, maksudnya join, sebelum dia itu bayar aku konsultasi, dia sudah mempraktekkan cara itu bukan cara ya tepatnya, dia itu sudah menggunakan apa yang aku share di video tersebut gitu ya dan dia penjualannya berdampak bagus gitu, nah karena itu memang bagus dan memang bisa dipraktekkan terus dia akhirnya punya istilahnya kayak pandangan positif, wah mas ini memang beneran praktek gitu nah, jadi seperti aku bilang tadi, syarah pengalaman kalian ya sesuai dengan bidang kalian yang tekuni itu di YouTube gitu karena pasti akan banyak sekali yang mencari gitu nah, itu sih video singkatnya ya, jadi tahun 2021 ini kalau buat kalian yang punya budget yang terbatas terus kepingin menjadi seorang entrepreneur, mending kalau lebih rasionalnya itu secara budget itu kok nggak mungkin ya jangan dipaksakan gitu ya, mending menjadi seorang profesional aja, kalian nanti menawarkan jasa kalian gitu toh itu menjadi solusi yang menurut aku the best ya, karena kalau jadi entrepreneur itu misalnya entrepreneur yang nyetok barang, itu kalian nanti harus mikirin juga di gudangnya siapa yang ngurusin, terus pengirimannya, itu wah, itu kalau kalian sistemnya belum siap, itu bisa amburan dulu ya jadi saran aku, mending kalian kalau budgetnya terbatas bisa menjadi seorang profesional nah, profesional pun gajinya bisa juga lumayan loh, bahkan kemarin ada temen aku yang share itu jadi, masnya itu dia sering upload desain di Behance mungkin kalau kalian yang belum tahu, Behance itu suatu platform website yang dia itu menyediakan tempat untuk para desainer yang mempunyai skill ataupun desain untuk pamer disitu nah, tapi disitu dia nggak cuma sekedar desain, dia ada kalau nggak salah desain website juga nah, masnya temanku itu dia upload disitu, nah ada perusahaan yang nyantol dan dia dari situ dapat gaji 50 juta per bulan, ya jadi skill dia bikin website itu digaji oleh orang luar negeri dengan gaji 50 juta, ya dan gitu dia tanpa mikirin stok sama sekali, dia kerja dengan orang luar itu nah, mungkin ada kalian yang bertanya gini mas, tapi kan aku pengen memiliki kebebasan waktu, kebebasan finansial alah, bos, jangan kecepat gue karena kenyataannya gini ya, ketika kalian menjadi seorang entrepreneur atau melakukan apapun hal yang kalian inginkan nantinya kalian juga harus mempunyai disiplin waktu kalau misal kita jadi seorang karyawan ataupun berkarya suatu perusahaan itu yang mengontrol tentu adalah atasan kita kalau kita berdiri sendiri, punya perusahaan sendiri atau jadi entrepreneur siapa yang mau menjawab, ya kamu sendiri cuy nanti yang bangunin kamu, bikin jadwal kamu, bikin deadline kamu kalau gagal, siapa yang salah, ya kamu sendiri cuy kalau jadi karyawan, bosmu yang salah, ya kan jadi kalau mau memang menjadi seorang entrepreneur, perlu dipikirkan dalam-dalam kalau bahasanya terbatas, kembali lagi menjadi seorang profesional aja oke, itu aja ya, ngoceh aku di Copen pada episode kali ini dan episode selanjutnya nanti, apa ya, surprise aja gitu dan tentunya akan lebih banyak lagi konten-konten seperti ini di Copen Coffee begitu, oke, see you again in the next video when you all live in prosperity this is Fusik, signing off selamat menikmati selamat menikmati